PMII gelar aksi demo, kritik sistem birokrasi Maluku Tengah Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII pada Senin 7 Maret menggelar demonstrasi di gedung DPRD Maluku Tengah meminta DPRD setempat mengevaluasi pengelolaan birokrasi di lingkup Pemkap Maluku Tengah. Terkait dengan aksi tersebut, Ketua Umum PMII Maluku Tengah Yuslan Lohatu menyampaikan isu penyampaian aspirasi mahasiswa di gedung DPRD yakni rotasi dan pelantikan jabatan yang dilakukan Bupati Tuasikal Abua pada 24 Februari lalu dinilai syarat kepentingan dan menyalahi aturan. Dalam aksi itu, mahasiswa mengkritisi berbagai persoalan yang selama ini terjadi di kabupaten bertajuk Pamahanunusa itu. Di antaranya persoalan tata birokrasi Pemkap Malteng karena masih ada sejumlah pejabat yang masih merangkap jabatan. Pencopotan Kepala Disduk Capil Maluku Tengah Nova Anakota dari jabatannya juga disoroti PMII. Pergantian Kepala Disduk Capil menyalahi aturan karena jabatan Kepala Disduk Capil adalah semi-vertikal sehingga perlu mendapat persetujuan kemendagri. Mahasiswa menilai birokrasi pemerintahan di bawah kendali Bupati Tuasikal Abua didominasi pejabat berstatus pelaksana tugas atau PLT dengan latar belakang pejabat definitif alias rangkap jabatan. Dikatakan Juslan, sistem birokrasi seperti itu menurut mahasiswa dapat memperburuk optimalnya pelayanan bagi kebutuhan publik. Untuk itu mereka meminta DPRD Maluku Tengah mengevaluasi sistem birokrasi di bawah kendali Bupati Tuasikal Abua harus segera dirubah. Aksi tentutan kami pergerakan mahasiswa Islam Indonesia pada hari ini terkait dengan kami meminta kepada DPRD agar kiranya dapat mengevaluasi kembali kinerja kebijakan Bupati terkait dengan proses perlantikan beberapa dinas pada minggu kemarin. Karena kami melihat tidak sesuai dengan aturan yang berada. Terus kami punya tentukan hari ini kami meminta apa yang sudah dijanjikan oleh Bupati Maluku Tengah pada saat kami aksi di pertama tahun 2020 bulan September. Olehnya itu kami berharap kepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah sama-sama dengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bisa mengevaluasi kembali terkait dengan proses perlantikan yang dilaksanakan pada minggu kemarin oleh Bupati Maluku Tengah di kantor lantai 3 Kabupaten Maluku Tengah. Terkait dengan aksi demo PMII, Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Tengah Z. Latukar Lutu yang dikonfirmasi DMS Media Group menyebutkan secara substantif DPRD tidak memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pergantian seorang kepala dinas oleh Bupati. Menurutnya Bupati memiliki hak perogratif menempatkan seseorang menduduki jabatan struktural berdasarkan kompetensi bidang tertentu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengisian jabatan berdasarkan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosio-kultural. Latukar Lutu menyemut baik sekaligus memberi apresiasi mahasiswa menyuarakan aspirasi kepada DPRD Maluku Tengah. Namun Latukar Lutu menyarankan agar persoalan pengangkatan dan pergantian pejabat struktural lingkupemkap setempat oleh Bupati sebaiknya dikaji berdasarkan undang-undang. Tadi sebagai dokumen satu dan adik-adik yang melakukan aksi hari ini kami beri apresiasi penuh karena mereka punya kejelisahan. Itu sangat baik. Tapi juga harus diberi koridor supaya mereka melakukan kajian-kajian yang komprehensif yang bisa, argumentasinya itu bisa membuahkan hasil. Menurutnya tadi-betanya jelaskan, kalau mau bikin kajian terhadap itu pakai poin itu, sosio-kultural itu, dikaji dari itu. Untuk diketahui, Bupati Tuasika Labua merotasi sejumlah kepala dinas dan kepala badan di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Rotasi sejumlah pejabat kepala dinas dan badan itu dilakukan dalam pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas. Dilakukan Wakil Bupati Marlatuleleuri berlangsung di lantai 3 kantor Bupati Jalan Geser, Kota Masohi pada Kamis 24 Februari lalu. Dalam rotasi itu, 10 pejabat eselon 2 yang dirotasi dari jabatan lama ke jabatan baru. Mereka adalah Rone Heataria yang sebelumnya menjabat kepala dinas ketahanan pangan diangkat sebagai staff ahli Bupati. Askam Tuasikal dirotasi dari posisi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai kepala BPKAD. Sedangkan Jainudin Ali yang sebelumnya menjabat kepala BPKAD, menduduki jabatan baru sebagai kepala badan pendapatan. Jainudin Ali menggantikan posisi Buprahmat yang kini menjabat kepala Bablit Bangda. Sementara itu, Yusran Usemahu yang sebelumnya menjabat sebagai kepala dinas sosial kini dilantik menjadi kepala dinas perpustakaan. Posisi Yusemahu diisi oleh Ahmad Namakulis, sebelumnya menjabat KADIS PMN dan P3A. Selain itu, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang sebelumnya dijabat Nova Anakota kini dijabat oleh Siti Soumena. Siti Soumena sebelumnya menjabat sebagai kepala BKPSDM. Sementara Nova Anakota bergeser posisi sebagai asisten 2. Jabatan asisten 2 sebelumnya dijabat Bahrum Kalau. Sementara Bahrum Kalau kini menjabat asisten 3. Awalnya, jabatan asisten 3 dijabat Yarwati Helu, yang kini menjabat staf ahli bupati. Selain melantik pejabat eselon 2 seperti yang dijabarkan tersebut, secara bersamaan, Lelewuri juga melantik para pejabat eselon 3 dan 4. Terima kasih.